Hai sebuah alat yang berfungsi sebagai halu-halu sudah ada di depan saya ini adalah mikrofon wireless merek Senesar yang dikirim ke tempat saya karena mengalami kerusakan sebuah mikrofon yang cukup baik kualitasnya menurut saya karena ini sudah menggunakan layar digital sebagai penampil pada sistem fungsi pada mikrofon ini dan terlihat bagus dan mewah ya teman-teman nah seperti ini dia ada tombol on-off dan juga ini tombol ya apa ya mungkin ya anda tahu juga ini untuk apa karena ini hanya dikirim unit mikrofonnya saja tanpa wireless receiver nya atau box casingnya karena ini multi total kita coba dulu sebentar ya teman-teman Hai ini posisi awal Hai nah dia ditekan seperti ini kita ditekan dan ditahan dia tidak nyala ya seperti ini jadi kita akan langsung saja membongkar casing dari mikrofon ini dan kita akan coba menganalisanya dan mencoba memperbaikinya Hai 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 pertama kita lepas di Max ah baterai a-a-a-a ini dua kali berarti tegangan kerja adalah tiga volt Hai Nah kita pastikan dulu bahwa baterai yang digunakan ini ada dengan kondisi yang masih bagus bisa kita langsung coba ukur di pin-nya ini teman-teman Hai dia menunjukkan tegangan 3,2 sekian normal kemudian kita coba ukur saja random di pin outnya ini Hai dia keluar 3,2 Hai berarti untuk unit a box dari batinnya ini normal Hai kemudian kita coba periksa wah nggak kelihatan ya di sini ada sebuah tombol taktikal dimana disinilah adanya kecurigaan saya bahwa mikrofon ini mengalami trouble atau kerusakan jadi kita coba aja bongkar teman-teman nah seperti ini jadi kita akan coba buka teman-teman Hai kita akan bongkar saja untuk mengetahui untuk melepas hasilnya Hai dan memastikan bahwa rangkaian di sini atau jalur di bagian ini dia normal Seperti ini Harus hati-hati sebentar Nah ternyata kita coba buka sini ya teman-teman Nah berarti ada ini ya teman-teman Ada klip-klipannya seperti ini Klip entah apa istilahnya Kemudian kita coba bongkar lagi Di sini Nah seperti ini Kemudian Kita lepas Kita lepas ya Dengan cara Kita lihat di sini ada sebuah Baut 2 ya Ini sebagai pengunci Dari main PCB Ke body casing luarnya ini Kita buka dulu Bautnya Di sini harus hati-hati teman-teman ya Karena apa di sini ini adalah Bagian yang vital Kemudian Kita tarik coba ya Dengan posisi seperti ini Kita tarik Nah Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Sudah kebuka Nah Kemudian kita coba lepas ya Nah ini dia Jadi ini dia Isi daleman Atau main bot Dari Receiver Senesor ini Ini adalah on off nya Oke kita akan coba dulu ya Cek ya teman-teman Ternyata dia bergerak Mengandalkan bahwasannya Sweet on off ini Dia normal Nah kenapa dia tidak bisa nyalah ya teman-teman Kita coba masukkan lagi Kemudian kita uji Nah seperti ini Sebentar Apa gini saja Coba gini Nah dia nyala Berarti Ini menandakan Adanya Konektor yang kurang baik Entah dimana Entah-entah ya Jadi sekarang kok tiba-tiba normal Padahal kemarin Saya coba beberapa kali Disini ya Belum dibongkar ini Tidak mau nyala Tidak mau nyala Nah Kita coba lagi Seperti ini Nah itu dia Dia tidak mau nyala kan Entah apa yang terjadi Bentar Nah setelah dipelajari Ternyata Kenapa dia tidak bisa Nyala Karena sudah ada Ini teman-teman Mungkin Konektor ini Dia sudah Terkikis ya Terkikis Dan disini Posisinya Batuannya ini Dia oblak Nah Jadi kalau Posisi seperti ini Nah Posisi seperti ini Ternyata kan Dia tidak mau nyala ya Tapi Jika Entah Entah Kita coba tekan Di bagian baterainya ini Nah Seperti ini Nah Dia nyalakan Seperti itu Teman-teman Nah Jadi Kemungkinan Ini akan Saya ganjal saja Karena disini Ya Disini Dia oblak Akan saya coba Ganjal Teman-teman Jadi Seperti ini ya Teman-teman Disini Saya hanya Menambahkan Ganjalan Di bagian sini Sehingga Sehingga nantinya Setelah baterai Dipasang ke dalam Dia akan Lebih mendongak Ke atas Karena Permasalahannya Hanya itu saja Sebenarnya Bukan masalah Di elektronik Tetapi Ya karena Di bagian sini Sudah mulai Mungkin sudah mulai Apa ya Terkikis Ini pun juga Terkikis ya Sehingga Dia Konektornya Tidak bisa Menyentuh Atau tersambung Secara Baik Seperti itu Nah Pasti ini Merupakan Hal yang Sangat Menjengkelkan Jika Saat Dipakai Nantinya Mikrofon ini Mengalami Kerusakan Atau Kendala Sering Mati Seperti itu Teman-teman Jadi Seperti itu Kita akan Coba Pasang Saja Kita coba Pasang Nah Seperti ini Dan dia Menyala Normal Nah Sekarang Dia sudah Tidak Mati Lagi Teman-teman Jadi Tinggal Kita Coba Pasang Untuk Untuk Masang Ini Jangan Sampai Terbalik Karena Disini Ada Sisi Yang Miring Itu Harus Diposikan Di Paling Bawah Seperti ini Oke Akan Saya Rakit Dulu Kembali Pada Casing Seperti itu Seperti itu Hai Set Sampai Sampai Set burnout Set Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!